Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 167 lagi ya, sesi ke-7 yaitu bermain. Nama permainannya adalah bingo. Nah, bagaimana cara permainannya? Nah, ini dia. Dengarkan guru kamu, dia akan menyampaikan waktu. Ini waktunya. Berikan tanda silang pada gambar ketika kamu mendengarkan waktu, waktunya. Artinya waktu yang kamu dengar, yang diucapkan oleh guru. Nah, jika kamu telah memiliki tiga tanda silang, baik itu horizontal, vertical maupun diagonal, horizontal, vertical, vertical ke bawah, lurus, maupun diagonal, diagonal, itu miring seperti ini ya, miring ke kanan atau ke kiri. Nah, kamu menyampaikan ke seluruh kelas, ucapannya adalah bingo. Nah, bagian tengah itu adalah kartu, bagian daerah kosong, ini adalah bonus untuk kamu. Nah, jadi bagaimana caranya? Seandainya guru kamu itu menyebutkan jamnya jam 4.45, maka kamu membuat silang di sini, satu. Kemudian kalau guru kamu itu menyebutkan 9.30, kamu buat silang lagi di sini. Dan kalau guru kamu itu menyebutkan 9.00, tepat, 9 o'clock, nah kamu klik di sini. Nah, kalau seandainya sudah seperti ini, ini kan sudah lurus nih ke bawah, karena ada free space ini adalah bonus, maka kamu akan mengucapkan bingo. Ya, kamu sudah memenangkan permainan. Begitu juga kalau seandainya, ya, seandainya gurunya menyebutkan 7.45, kamu klik di sini, dan menyebutkan 4.15. Sebut ini, maka itu sudah diagonal, maka kamu bisa menyebutkan bingo, ya, nah, karena ini sudah ada garisnya seperti ini, ya, kalau untuk ini, yang di sini, ya, nah, ini dia, di bingo di sini, nah, nah, seperti itu, ya. Berikutnya itu untuk gambar 4.3, bingo game, permainan bingo, ya. Kemudian kita lanjut pada halaman berikutnya, 168, sesi ke-8, giliran kamu, itu berbicara. Nah, bekerja dengan seorang teman sekelas, mungkin bisa sebangku, buatlah sebuah dialog berdasarkan skedul kelas berikut ini. Nah, ini tabel 4.3, ada skedul kelas A, dan ada skedul kelas B, ya, tabel 4.4. Nah, kamu membuatnya adalah dengan, buat dialog berdasarkan, ya, ini, nanti kamu buat di sini dialognya, ya, bagaimana bentuk dialognya, kalian bisa menyalin atau meniru, ya, yang di halaman di atas ini, ah, ini dia. Nah, bagi yang sudah, kalau belum ada yang, belum tahu bagaimana caranya, kalian lihat di video saya sebelumnya, worksheet 48 ini. Ini sebuah dialog, ya, kalian buat dialog seperti ini, rubah saja harinya dan waktunya, sesuai dengan isi yang di tabelnya. Nah, seperti ini, ya, she has math on Monday at 7.30, misalnya, ini, dia pelajaran, pada pelajaran matematik, di hari Senin jam 7.30, misalnya. Nah, seperti itu, ya, tiru saja yang di atas, yang di worksheet sebelumnya, sehingga bisa kalian membuat untuk worksheet 4.11 ini dialognya seperti apa. Nah, buat saja dialog seperti itu. Kita lanjut pada bagian B, lengkapi template ini. Nah, tulislah waktu di bagian kiri dan hari di bagian atas. Nah, tulis mata pelajaran di bagian yang kosong di bawah masing-masing harinya. Ingatlah untuk menggunakan kalimat huruf besar untuk bahasa, seperti Inggris, ya, harus E-nya huruf besar, ini dia. Dan abbreviation atau kependekan, seperti PE. Nah, ini ada schedule kelasnya. Kamu buat di sini waktunya jam berapa, di sini, ya. Misalnya kamu masuk jam 9, ada jam 8 atau 7.30, tulis 7.30. Terus jam berapa lagi, tulis semuanya, waktunya. Terus di antara ini, bagian kosong ini, kamu buat di hari Senin, jam pelajaran pertama apa. Jam pelajaran kedua apa, begitu juga sampai ke bawah. Sampai kamu jadwalnya pulang. Dan begitu juga untuk Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan kalau misalnya Sabtu tidak ada, misalnya kamu sekolah cuma 5 hari, ya, sampai Friday saja. Sampai Jumat saja. Itu untuk worksheet 4.12. Nah, kita lanjut ke bagian C. Nah, setelah itu kamu sudah buat my class schedule ini. Nah, waktunya menjelaskan pada, menjelaskan schedule kelas itu yang kamu buat di depan kelas. Atau rekam dirimu sendiri ketika menggambarkan atau menjelaskan schedule kelas tersebut. Jadi, bisa kamu rekam dengan HP atau alat rekam yang kamu punya. Pergunakan kalimat-kalimat yang telah kamu pelajari pada sesi keempat, sesi empat. Nah, sesi empat yang ada di atas. Bagaimana pelajaran sesi empat ini, silakan kamu lihat pada video saya sebelumnya. Nah, itu pelajari di sana. Kemudian, masuk pada pengayaan. Yaitu, mempresentasikan schedule kelas kamu. Jadwal pelajaran kamu di depan kelas. Nah, ini menggambarkan schedule kelas kamu terhadap, kepada teman-teman kamu dari kelas lainnya atau sekolah lain. Jadi, bisa ke kelas yang sekolah yang sama. Atau mungkin kamu punya teman di, yang teman sebelah tetangga yang sekolahnya di berbeda tempat. Nah, bisa kamu buat, buat seperti itu. Ini skripnya, kamu buat skripnya dan bagaimana percakapannya kamu buat di sana. Itu untuk worksheet 4.13. Nah, ini memang untuk kali ini tidak bisa saya berikan, apa namanya, bagaimana penyelesaiannya yang benar. Ini adalah tugas kamu untuk, apa namanya, untuk menyelesaikan sendiri. Karena, jadwal pelajaran masing-masing itu berbeda-beda. Masing-masing sekolah, masing-masing kelas, itu berbeda-beda. Jadi, coba kamu kerjakan sendiri. Dan, kalau belum paham, lihat video-video saya sebelumnya. Nah, itu sangat gampang sekali. Kalau kamu memperhatikan dari awal sampai akhir videonya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.